Intro Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV Kita bersyukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan Boleh kita jalani Dan kita rindu dalam menjalani hari ini Senantiasa tuntunan firmannya menerangi hati dan pikiran kita Dan sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya mari kita berdoa Kami bersyukur ya Bapak atas kasih karuniamu anugerah Tuhan Yang memberikan hari baru boleh kami jalani Dan biarlah kami menjalani hari ini di dalam terang Tuhan Lewat firmanmu yang akan kami dengarkan bersama Dan tolonglah kami untuk dapat mengerti kebenaran firmanmu ini Dan engkau teguhkan untuk menghidupinya Dalam namamu yang kudus ya Yesus kami berdoa Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan bagi kita hari ini Diambil dari surat polus ke Jemaat Roma Pasal 13 ayatnya yang ke-14 Demikian tertulis disana Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus Sebagai perlengkapan senjata terang Dan janganlah merawat tubuhmu Untuk memuaskan keinginannya Amin Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Firman Tuhan yang kita baca ini Memanggil kita untuk mengenakan atau menghidupi iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus Dan menjadikannya senjata rohani Atau yang berkuasa Menerangi kehidupan kita Agar kita tidak jatuh kepada keinginan-keinginan Ataupun perbuatan-perbuatan dosa Yang senantiasa hadir Dalam menggoda Ataupun mencobai diri kita Dengan kata lain Di tengah kehidupan dunia Yang kita jalani ini Mungkin kita tidak dapat Menghindari atau terbebas Dari pengaruh-pengaruh Kuasa-kuasa kegelapan Atau kehendak-kehendak dosa Yang senantiasa menggoda kita Namun sejatinyalah Anak-anak Tuhan Tidak harus kalah Di dalam menghadapinya Tetapi kita semua Dapat terbilang Sebagai pemenang Di dalam menghadapi Si penggoda itu Dalam arti Hidup kita Tidak terpengaruh olehnya Apalagi Untuk takluk Di hadapannya Dan saudara-saudara Jalan Memperoleh Kemenangan itu Tidak ada lain Selain Kita bersedia Mengenakan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Gunung batu Benteng Dan penolong Dan memakai segala Perlengkapan Senjata terangnya Seperti Firmannya Dan bila itu Kita Hidupi Kita ikuti Itulah kiranya Yang senantiasa Memberi Kemenangan Kepada kita Dan bila pun Saudara-saudara Sekiranya Hidup kita Sejauh ini Telah jatuh Kedalam Perbuatan Perbuatan Kedosaan Serta Pengaruh-pengaruh Kegelapan Hal itu pun Tentu Bukanlah Kenyataan Akhir Dari Hidup kita Bila Kita Kemudiannya Mau datang Kepada Yesus Dan Menerima Kasih Karunianya Yang berkuasa Memperbaharui Hidup kita Demikianlah Firman Tuhan ini Sejatinya Juga Bermakna Memanggil kita Untuk hidup Di dalam Pertobatan Yaitu Dengan menerima Kuasa Kristus Yang dapat Mengubah Dan menuntun Hidup kita Ke jalan Keselamatan Dan Saudara-saudara Bila Keselamatan Yang daripadanya Sudah Dianugerahkan Kepada kita Maka Yang terlihat Tentu Atau Yang utama Dari Seluruh Sikap Hidup Kita Atau Tindakan Kita Adalah Penyataan Kasih Kasih yang Dari Tuhan Itu Baik Kita Tujukan Kepadanya Demikian Juga Kasih Terhadap Sesama Sebab Lewat Mengasihi Baik Kepada Allah Maupun Kepada Sesama Itulah Yang Menjauhkan Kita Terhadap Perbuatan Perbuatan Dosa Demikianlah Kiranya Apa yang Dikatakan Dalam Ayat Sebelumnya Pun Atau Yang tertulis Dalam Roma 13 Ayat 9 Sampai 10 A Disana Dikatakan Karena Firman Jangan Berjinah Jangan Membunuh Jangan Mencuri Jangan Mengingini Dan Firman Lain Manapun Juga Sudah Tersimpul Dalam Firman Ini Yaitu Kasihilah Sesamamu Manusia Seperti Dirimu Sendiri Jadi Sudara-sudara Kasih Tidak Berbuat Jahat Terhadap Sesama Demikian Juga Terhadap Tuhan Dan Bilapun Hukum Taurat Misalnya Yang Berisikan Tuntutan Berbagai Hal Tentang Sikap Kita Kepada Allah Dan Sesama Sesungguhnya Di dalam Hal Itu pun Bila Kasih Sudah Kita Hidupi Maka Kasih Itu Telah Menggenapi Semua Tuntutan Hukum Taurat Itu Sendiri Karena Nah itu Sudara-sudara Dari Kasih Sejatinya Yang Kita Sudah Terima Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Itulah Yang Dapat Menuntun Kita Itulah Yang Dapat Menyatakan Kehidupan Kita Sudah Berkemenangan Melawan Dosa Dan Kasih Seperti Apakah Itu Sudara-sudara Tentu Kasih Itu Adalah Yang Datangnya Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Seperti Yang Dinyatakan Dalam Satu Johan Sempat Ayat Sembilan Sampai Sepuluh A Disana Dikatakan Dalam Hal Inilah Kasih Allah Dinyatakan Di Tengah-tengah Kita Yaitu Bahwa Allah Telah Mengutus Anaknya Yang Tunggal Kedalam Dunia Supaya Kita Hidup Olehnya Inilah Kasih Itu Bukan Kita Yang Telah Mengasihi Allah Tetapi Allah Yang Telah Mengasihi Kita Dan Yang Telah Mengutus Anaknya Sebagai Pendamai Bagi Dosa-dosa Kita Demikianlah Sudara-sudara Firman Tadi Menegaskan Kepada Kita Jikalau Kita Mau Atau Hendak Mengalahkan Segala Kuasa-kuasa Kejahatan Ataupun Dosa Dan Kegelapan Marilah Kita Mengenakan Tuhan Yesus Kristus Sebagai Perlengkapan Senjata Terang Dalam Hidup Kita Ini Dan Mengikuti Firman Dalam Setiap Langkah Hidup Kita Terpujilah Nama Tuhan Kita Yesus Kristus Amin Mari Kita Berdoa Terima Kasih Ya Yesus Untuk Firman Yang sudah Diberitakan Di tengah-tengah Kami Yang Memanggil Agar Kami Terus Setia Mengenakan Engkau Di dalam Kehidupan Kami Mengandalkan Tuhan Sebagai Penolong Bagi Hidup Kami Dan Juga Mentaati Firman Yang Menjadi Suluh Dalam Hidup Kami Itulah Kiranya Yang dapat Berkuasa Untuk Memberi Kemenangan Bagi Kami Dalam Menghadapi Semua Si Penggoda Yang Hendak Mencobai Kami Untuk Melakukan Kedosaan Di Tengah-tengah Dunia Ini Karena Itu Bapak Kami Serahkan Hidup Kami Kedalam Pimpinan Dan Tuntunan Tuhan Saja Biarlah Senantiasa Kuasa Roh Tuhan Yang Berkarya Dalam Hati Pikiran Kami Dan Yang Menjadikan Kami Boleh Berkemenangan Melawan Segala Kejahatan Dan Kuasa Kuasa Dosa Terpujilah Namamu Ya Yesus Dari Selama Lamanya Sampai Selama Lamanya Amin Jum G Jum 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 Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanyakan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyambuku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyambuku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyambuku, Tuhan pemulihku. GKPS TV GKPS TV